Kamu masih suka makan nugget? Udah tau belum sih kenapa banyak orang sekarang menghindari nugget yang dijual di pasaran? Entah itu yang dikemas di supermarket atau yang dijual di grey-g grey fast food. Nah, kali ini saya bakal cerita nih fakta-fakta seputar nugget yang mungkin bikin kamu mikir 2 kali buat ngemil makanan yang satu ini. Pertama-tama, tau nggak sih, mayoritas nugget yang kita makan itu daging ayamnya berasal dari ayam non-organik. Kenapa itu jadi masalah? Nah, ayam-ayam kayak gini biasanya dikasih antibiotik biar cepet gede. Jadi kalau kamu makan itu nugget, bukan cuma makan daging ayamnya aja, tapi juga sisa-sisa antibiotik yang nggak sehat buat tubuh kita. Nah, yang kedua, nugget itu nggak murni daging ayam aja loh. Banyak filler atau pengisi yang ditambahin di nugget. Jadi bisa dibilang sebagian yang kita makan itu sebenarnya tepung, bukan daging ayam. Hasilnya, kita jadi konsumsi lebih banyak gluten yang nggak baik buat tubuh kita. Plus, makan nugget bisa bikin lonjakan gula darah kita jadi naik karena adanya penambahan gula. Yang ketiga, banyak nugget yang mengandung bahan-bahan yang sebenarnya nggak baik buat tubuh. Mulai dari perasa, pengawet, pewarna, sampai bahan aditif lainnya. Bahan-bahan kayak gini bisa sebabkan inflamasi dalam tubuh kita dan merusak mikrobiom yang penting buat kesehatan pencernaan. Eh, tapi kan ada juga nugget yang labelnya healthy atau tanpa pengawet. Iya sih, memang ada. Tapi jangan langsung percaya aja ya. Meskipun mereka klaim sehat, belum tentu nugget tersebut bebas dari bahan-bahan lain yang nggak oke buat tubuh kita. Nah, jadi gimana dong solusinya? Simple, bikin aja nugget sendiri di rumah. Dengan cara ini, kamu bisa milih bahan-bahan berkualitas dan pastiin proses pembuatannya juga aman. Mau nugget yang lebih sehat? Tambahin aja potongan sayuran atau bahan lain yang kamu suka. Selain sehat, jadi lebih enak dan sesuai selera kamu, kan? So, guys, sekarang udah tau kan kenapa mendingan hindari nugget pasaran? Yuk, mulai sekarang lebih aware sama apa yang kita makan dan selalu pilih yang terbaik buat kesehatan kita. Sehat itu mahal, bro. Jadi, jangan sampai kita sakit gara-gara makanan yang sebenarnya bisa kita hindari. Oke, semangat sehat ya.